masih lanjut dengan project yang sama yang sebelumnya di modul 1 sekarang kita lanjut ke modul 2 disini kita learning more about layout disini banyak banget di palette itu layout itu macamnya apa aja disini coba nambah constraint layout ditambahin langsung ke layout yang udah ada sebelumnya linear layout itu langsung di dalam 1 activity bisa ada 2 layout di dalamnya linear layout bisa ada constraint layout disini coba di hapus dulu si constraint coba kita merubah layout utamanya yang terinya linear layout jadi constraint layout setelah dirubah kontennya menjadi bertumpuk karena memang posisinya belum diatur ya karena relatif perlu pengaturan kontennya lalu misal kita ganti lagi layoutnya dengan table layout disini basisnya table layout adalah row seperti itu jadi posisinya ditentukan oleh row row dan kalau di table layout tidak ada attribute orientation dan looknya di activity seperti itu tampilannya lalu sekarang kita coba lagi pakai linear layout di linear layout ini ada 2 macam yaitu vertical dan horizontal di linear layout ini kita atur orientationnya sekarang coba untuk buat vertikal maka posisinya konten akan seperti itu akan vertikal kalau kita ubah horizontal mengapa buttonnya hilang? karena posisinya horizontal jadi dia ada di setelahnya text view buttonnya makanya di dalam activity terlihat hilang padahal dia posisinya ada jauh di samping button maka dari itu perlu diatur marginnya disitu lalu coba next pakai layout yang lain mungkin sekarang bisa dicoba pakai frame layout oke disini pakai frame layout dan kita coba apakah bisa sih suatu layout itu dalam layout ada layout lagi kita coba di dalam frame layout kita taruh namanya linear layout dan di linear layout inilah konten-kontennya beradam jadi text view dan buttonnya ada di dalam linear layout jika sudah seperti ini maka di dalam activity di dalam satu activity ada dua layout layout utamanya frame layout lalu di dalam frame layout ini ada linear layout yang berisi text view dan button disini kita bisa lihat di komponen tree nya disitu untuk yang layout utama ada frame layout lalu di bawahnya di bawahnya frame layout ada linear layout yang berisi text view dan button lalu bagaimana jika di dalam linear layout ini kita tambahin layout lagi bisa juga jika ingin menambahkannya coba kita tambahkan table layout disitu di komponen tree nya pun muncul bahwa table layout ada di dalam linear layout jadi misal nanti di dalam linear layout ini kita isikan konten lain kita tambahkan text view image view itu juga bisa dalam frame layout nya kita tambahkan image view button beberapa beberapa view view lain radio button bisa seperti itu tentunya semua layout ini diperuntukkan untuk menata activity bagaimana supaya tertata dengan rapi dan sesuai fungsinya misal ingin dengan posisi horizontal vertikal itu kita mengaturnya dengan layout baik segitu kiranya penggelasan dari saya mengenali layout dan untuk praktikan jangan lupa untuk menikmati form dengan menggunakan link setelah Anda menonton video ini dan jangan lupa untuk menonton video lain dari kami terima kasih bye bye